selamat menikmati selamat menikmati kenapa tidak sama selamat menikmati selamat menikmati halo, kawahyu kapandu sambil kerja siap, kapandu semangat ya kerjanya hari ini kamis eh, rabu eh, apa sih hari ini? selasa gak sih? eh ah, rabu gak sih? rabu, iya si mau hujan disini kata karendi, jangan lupa bawa payung hallo halo oke, oh poni ku poni ku menolak untuk dia menolak banget sih, karena aku udah lama banget kemarin liburan tuh gak pake poni sama sekali kan karena poni aku tuh kepanjangan jadi gak bisa kalau dijadiin poni jadi aku pakein poni samping terus terus kemarin baru dipotong lagi kan terus kayaknya karena dia udah kebiasaan di kesampingin jadi liat dia kayak gak mau berkolaborasi gitu guys dikenapa kayak gila sepertinya harus di harus diapain ya kok kayak gini juga oh bingung makasih kak Yon, halo makasih bingung banget poninya tidak bersahabat aduh tidak bener guys aku mau buang aduh gimana tisu ya tapi kayaknya aku oh itu ah oke guys maaf banget ah aduh ya gitu lah ah biasa kalau mau minum obat nanti mau minum obat suara ku pinteng gak sih guys enggak lah ya ooo 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 lontas Kayon Waktu itu ini di GIF Terus setelah Saat itu di GIF juga Sampai sekarang, sampai detik ini Aku pakai gelas itu Karena aku suka banget, lucu banget Tuh Terus kayak Ini tuh kayak, ini gelas tau gak sih Yang jaman dulu, yang anak kecil kayak pasti suka banget Yang kayak Apa namanya Tuh Wow Lucu ya Pokoknya sejak di GIF aku pakai terus sampai detik ini Makasih ya kak, yang udah GIF Makasih kapan du Tuh gitu Kayak gelas adekku Iya tapi itu lucu banget kan Aku sih suka, tapi cuci dong gelasnya Dicuci, enak aja Aku tuh cuci tau tiap hari Cuma maksudnya kayak setelah dicuci aku langsung pakai lagi gitu loh Kakak gelasnya bagus Ya jelas lah Makasih kak, yang udah Makasih kak, Yon Tapi aku udah lama gak pake poni Aku masih udah lama banget gak pake poni Padahal kayak aku gak pake poni itu Kayak Pas liburan kemarin doang Kayaknya bahkan yang kemarin Theater All Member Yang theater terakhir sebelum Libur tahun baru Kayaknya masih pake poni Singkat aku ya Eh Lupa Tapi kayaknya yes Singkat aku Lucu pake poni Eh pas iser Poni aja ciumis soalnya Mau poni atau gak ciling Tetep lah ciling Betul ya Ya aku tumpah aku guys Ewan siapa Aku bisa berubah jadi Power Ranger Tidak bisa gitu Kayaknya aku harus pake tripod sih Jadi aku lupa Kalau misalkan aku tadi udah pikir Kayak aku akan pake tripod Terus Aku lupa kayak Tripot aku dimana ya Kok gak ada di kamar gitu Terus aku baru liat Ternyata di belakang aku Wow Wow Terus sekarang ini jadi Aku tadahin HPnya Di belakang guling Gitu Terus kayak yaudah Gak apa-apa lah ya Makasih kau guys Tripot yang penting dijual Kenapa dijual Itu sangat berguna Tau Aku juga punya gitu Dia berfungsi banget kan Dia berfungsi banget kan Ayo sih Biasanya pake itu ya Ini mau bantuin revisi L3 Buat journal gak Enggak 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 Semangat ya kak Makasih kak Yon Itu gak sih Jadi kak Kan aku ada Judisium gitu kan Judisium tuh yang kayak Mode-mode Apa sih Yang banyak Submit Berkas-berkas gitu Buat nanti kita Wisuda gitu lah pokoknya Terus abis itu kan Disuruh pas foto ya Terus Aku tuh udah Udah pas foto Udah foto di studio gitu kan Pake Almet Terus kirim Terus Baru Aku tuh udah kirim Dari bulan lalu Pokoknya udah lama banget lah Aku kirim gitu kan Bener-bener setelah Seminggu Setelah sidang Bahkan Ya seminggu setelah sidang Makasih kak Rizky Seminggu setelah sidang Aku bener-bener langsung kirim gitu Karena kan Emang deadline Judisiumnya juga cepet gitu kan Jadi aku udah kirim Terus tiba-tiba Kemarin Dua hari lalu Baru kayak dikabarin Kayak Ternyata harus ada revisi Di pas foto aku Jadi Katanya Kerah baju aku itu Harus ada di dalam Jasa Almeter Sementara aku ada di luar gitu Padahal menurut aku itu Fotonya rapi banget ya Terus Tapi dibilangnya gak rapi Terus kayak Apa ini Maksudnya Makasih kakau guys Terus aku kayak Aku udah bela-belain Datang ke foto studio gitu Menyempatkan waktu Dengan kesibukan aku Gitu kan Di JGT gitu Waktu itu kan Soalnya persiapan konser Terus kayak aku Datang ke foto studio Udah bawa Almet Udah apa gitu kan Foto studio Udah mengeluarkan uang Walaupun kayak cuman Kirim soft copy doang ya Maksudnya uangnya juga Paling Ya 100 ribu Tapi kan lumayan gitu Maksudnya Sia-sia Berarti aku mengeluarkan uang itu Mengeluarkan tenaga Waktu aku untuk Pas foto Terus kayak Ditolak Cuman gara-gara Perkara kerah Kerah Kerahnya Di luar Bukan di dalam Padahal itu kayak fotonya Rapi-rapi aja Terus aku sekarang Harus ngulang Terus kayak Deadlinenya Pokoknya minggu ini Pokoknya harus selesai semua Terus aku kayak Aku kayak di hati guys Aku sedih Kok gitu sih Jadi aku harus foto ulang Terus aku belum tau Karena kan Lumayan Lagi lumayan sibuk Lagi banyak latihan Gitu-gitu Terus Masih kayak Ada event-event juga Dan lain-lain kan Jadi aku lagi bingung Gimana cara menyempatkan Waktu Hingga aku bisa Foto Foto lagi gitu loh Ah Menyebalkan Sekali Itu adalah Kalimatnya Sederhana Tapi buat BT Sederhana Tapi buat BT Itu tuh Kayak Sia-sia Pejuangan Pejuangan Q Foto studio Ternyata Tidak di Accept Ya itu Jadi kembali lagi Kayak Bayangin Judisium aja Harus revisi Kayak Sumpah Ini Perkuliahan ini Itu never ending Saga ya Perkuliahan itu Sangat Menyulitkan Sangat Kayak Lahir dan Batin Ya Bener-bener Perkuliahan ini Sangat sulit Makasih kau guys Makasih kau guys Makasih cendera wasinya Makasih Makasih Kak Fatur Gitu kan Tapi mana Lin hari ini Gak pake topi Dulu deh Apakah Judisium Museumnya Judi Boleh Disini Nama Judi Kalau bisa Kalau bisa Time travel Ke SMA Pengen Ex school Apa Ini pertanyaan Yang sangat menyenangkan Oke guys Oke Kan aku jawab Makasih kapan Duh Kayaknya aku bakal pilih Taekwondo Makasih Kayon Tana Taekwondo Atau enggak MD Modern Dance Wow Sangat bertabrakan Sangat tidak Sesuai Gitu kan Kayak Taekwondo Terus enggak MD Ya Kayak Aku pilih dua itu Kayak mungkin Aku bakal kayak Kelas 10 Sama 11 Aku Pilih MD Modern Dance Gitu Terus 12-nya Aku pilih Taekwondo Karena aku ngerasa Kayak MD itu seru Gak tahu Dulu kan Kalau misalkan Kayak MD gitu kan Anak MD Gimana sih Kayak Keren gitu kan Tapi sebab Aku lebih gak mau keren Aku lebih mau kayak Pengen Dapat ilmu Narinya Gitu loh Makasih Kak Cristiano Gitu kan Terus Taekwondo Karena Taekwondo Keren aja sih Sebenernya Taekwondo itu kayak Bayangin Badan sekecil aku Tapi bisa Taekwondo Kayak Aneh banget gak sih Gitu Jadi pengen Taekwondo Warna Favorit aku Warna Warna Aku tuh Sebenernya ada Banyak ya guys Tapi aku tuh Suka warna Kalau warna Bener-bener warna Di luar Hitam putih Aku tuh Kalau warna biru Kalau gak biru Ungu Ungu muda Gitu Itu Dua 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 Favorit aku Makasih Kak Nam Puter 90 derajat Gatuh jendela aja Pasutnya apa Aku Warna Kamu ngomong 90 derajat Sebenernya Jajat Gitu Aku jadi inget Dulu Aku kan Aku ada Exko Wajib kan Makasih Kak Yon Aku ada Exko Wajib tuh PMR Pramuka Sama Pas Kibra Terus aku Pilih PMR As always Dari Sampai Entah kenapa Aku tuh selalu Pirahnya PMR Entah kenapa Aku anaknya Padahal Pramuka tuh Biasanya Paling wajib kan Kalau Pas Kibra Keren Tapi aku Supinya PMR Karena kita Harus Membantu Orang Yang ketika Orang Sakit Gitu kan Biasanya PMR Kayak gitu kan Kayak Kalau sakit Kalau Yang ada Yang lagi sakit Kayak Anak PMR Gimana Anak PMR Gitu kan P3K Gitu Masih Karena PMR Jadi sebenarnya Cita kayak gini Kenapa Awal aku Pilih PMR Karena PMR itu Biasanya Kelas Apa Biasanya Belajarnya Itu di kelas Kalau Pramuka Belajarnya Di lapangan Panas Pas Kibra Apalagi Gitu kan Walaupun Pas Kibra Menurut aku Keren banget ya Pas Kibra Biasanya Karena Pas Kibra Yang keren Keren Gitu Cuman Kita Stay safe Stay healthy Aja Kita di kelas Terus Kayak Biasanya Cuma duduk Biasanya Kayak PMR Tuh Gak terlalu Banyak Kegiatan Gitu Makasih Kayon Biasanya Kayak Dengerin Teori Kebaikan Biasanya Kegiatan Tapi Kegiatan Tuh Gak terlalu Sesering Pramuka Atau Pas Kibra Pas Kibra Udah Pasti Udah Pasti Berkegiatan Gitu Kalau Pramuka Biasanya Ada Aje Gitu Kalau Aku Lihat Teman-teman Aku Di Pramuka Ada Aja Di Lapangan Ngapain Apakah Gitu Kalau PMR Adem Ayem Enak Di Kelas Cuman Dengerin Doang Oke Bisa Ngobrol Gitu Ngobrol Di Kelas Kids Cuma Bisa Duduk Di Kelas Lebih Santai Lebih Nyantai Orangnya Nyantai Sesuai Dengan Nama Aku Chill Chill Chillin Chillin Banget Orangnya Ya Jadi Aku Suka PMR Itulah Aku Kenapa Aku Dari SMP Sampai SMA Aku Pilih PMR Terus Gitu Makasih Kau Guys Iya Aman Damai Sejahtera Terus Bikin Teng Anak Anak PMR Biasanya Yang Paling Nyantui Gitu Pramuka Banyak Kegiatannya Iya Kan Pramuka Emang Banyak Kegiatannya Jadi Aku Emang Lumayan Ini Sisi Pk Spesial Kuda Terus Gimana Kak Miki Pk nya Semoga Terbaik Ya Tepuk Terus Dulu 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 Belajar Morse 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 Gitu Tau gak Sih Yang Kayak Pake Inisial Tangan Gitu Itu Pemuka Seru Sih Sebenernya Cuman Aku Lebih Memilih Pas PMR Makasih Kayon Tapi Ada yang Parah Basi Pasien Kalau PMR Jujur Sebenernya Aku Enggak Pernah Menerima Pasien Yang Kayak Yang Sakit Kayak Gimana Gitu Sampai Bingung Harus Diapain Nggak Pernah Sih Kayaknya Nanti Senti Aja Gitu Makasih Kau Guys Aku Baru Sekolah Jangan Don Kupik Kamu Masuk Sekolah Besok Kamu Harus Sekolah Mungkin Gak Boleh Bolos Guys Boros Dodo Saya Guys Besok Kamu Boros Boleh Keci Gak Boleh Ya Kak Ilham Masuk Kak Ilham Soalnya Disko Rata-rata Sakitnya Sama Cik Kalau Nggak Enak Badannya Pusing Cucun Bener Banget Ini Siapa Ya Kak Muhammad Bener Bener Banget Emang Kalau Di Sekolah Itu Sakitnya Sebenarnya Kebanyakan Sama Kalau Nggak Enak Badan Pusing Kenapa Karena Kebanyakan Duduk Di Kelas Mendengarkan Ceramah Dari Guru Gitu Nggak Sih Kebanyakan Apa Ya Mungkin Karena Menurut Aku Jujur Ya Maksudnya Kalau Misalkan Kita Bandingin Sama Sekolah Di Luan Negeri Gitu Emang Kita Emang Sekolahnya Ini Banget Sih Lama Banget Maksudnya Makasih Kayon Menurut aku Kayak Masuknya Talul pagi Dan pulangnya Talul sore Gitu Makasih Kayon Menurut aku Kayak gitu Sih Maksudnya Ex school Atau Ada Biasanya Kalau Dulu Kan Kalau Kayak Udah Mau Hujan Hujan Ada TO Gitu Itu Sangat Menguras Energi Sebenarnya Walaupun Aku Suka Sama Sekolah Aku Bener Bener Sangat Apa Ya Menurut aku Sekolah Seru Banget Kayak Sekarang Aku Kangen Atmosfer Kangen Temen Dan Lain Lain Kangen Belajar Juga Bayangin Aja Kita Harus Belajar Berapa Banyak Pilihan Kayak Berapa Banyak Pantap Pelajaran Gitu Tapi Kayaknya Emang Terlalu Pagi Mas Dan Terlalu Lama Juga Bayangin 7 Kedua Kali Istirahat 7 Biasanya Istirahat aku Setengah Jum Setengah Jum Atau 20 Menit Aku Lupa 8 9 10 11 12 123 8 Jam Terus Itu Belum Termasuk Ex school Dan Makasih Ka Anam Itu belum Termasuk Bimbel Bimbel Kayak Masuk Ada Les Kalau Misalkan Ada Les Abis Sekolah Abis Sekolah Jam 5 Jam Selesai Terus Harus Lanjut Les Sampai Jam 8 Mungkin Kayak Wow 12 Jam Gitu Apa Yang bisa Dilakukan Selama 12 Jam Itu Kayak Terlalu 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 Dulu Pernah Aku Ngebaca Ya Kayak Apa Ya Pokoknya Kayak Ada Makasih Kayon Ada Kayak Penelitian Gitu Kata yang Bilang Kalau Misalkan Otak Itu Baru Bener Bener Kayak Berfungsi Secara Maksimal Kayak Berfungsi Secara Ya Maksimal Kayak Jam Berapa Gitu Kalau Misalkan Kita Sekolah Mulai Dari Jam 7 Pagi Itu Otak Belum Berfungsi Secara Maksimal Gitu Ya Itulah Pokoknya Jadi Sayang Juga Kayak Buat Apakah Padahal Kita Di Kelas Harusnya Belajar Gitu Kan Tapi Ya Sudah Dibuat Peraturan Seperti Itu Sudah Dipikirkan Sebaik Baik Jadi Kita Terima Aja Terima Makasih Kak Fuji Mata Pelajar Favorit Apa Mata Pelajar Favorit Aku Sejarah Aku Suka Suka Sama Pelajaran Sejarah Ya Aku Suka Suka Pelajaran Sejarah Olang-olang Paling Benci Biasanya Pelajaran Sejarah Tapi Aku Suka Pelajaran Sejarah Aku Suka Matematika Bahkan Dari IPA Dulu kan SMA Sempet Belajar IPA Biologi Fisika Sama Kimia Aku Suka Biologi Kedua Fisika Terakhir Baru Kimia 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 Memusingkan Sih Aku Sejarah Enak Mengimajinasikannya Tapi Capek Mengapalkan Iya Bener Sih Cuman Kayaknya Kalau Sejarah Itu Ya Karena Dia Bentuknya Kayak Cerita Menurut Aku Bentuknya Kayak Narasi Makasih Kayon Jadi Enak Banget Buat Buat Ya Udah Ibarat Tuh Karena Mungkin Jujur Karena Aku Suka Baca Buku Aku Suka Baca Buku Suka Baca Baca Novel Jadi Menurut Aku Itu Bukan Something Yang Burdens Me Bukan Something Yang Menyulitkan Aku Aku Ibarat Ya Aku Baca Buku Makasih Kasetria Jadi Cuman Sekali Baca Satu Bab Sekali Baca Oh Ya Udah Masuk Otak Jadi Kalau Ditanya Di Pertanyaan Di Ulangan Aku Ini Ini Itu Aku Pernah Ikut Olimpiade Aku Pernah Ikut Tiga Olimpiade Olimpiade IPS Olimpiade Bahasa Inggris Sama Olimpiade Yang Angkatan Jadi Dia Ada Kayak Olimpiade Khusus Kayak Yang Sejarah Nah Itu Aku Pernah Waktu Itu Pernah Lolos Olimpiade IPS Sampai Ke Antara Kebupaten Ya Kayak Gitu Aku Pernah SMP SMP Dua SMP SMP Sekali Gitu Aku Suka Tidak Memilih IPS Karena Memang Saya Anak IPS Benget Ya Makasih Kak Pandu Ingusan Iya Emang Kak Irawati Kenapa Ya Kan Dahlu Saya Sakit Memang Tiap Boleh Terima kasih Kak Satria Amin Tidak 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 aku masih kecil ya aku bener-bener dulu tuh aku gak bakal bisa tidur kalau aku gak poni aku tuh gak sehalus aku bener-bener mau kalau nyamuk ada atau lalut ada dia dihinggap disini dia kayak aku mau kayak gitu mau bener-bener sehalus itu jadi dulu tuh aku biasanya aku inget banget dulu waktu masih kecil aku nonton Dora sambil nyisir sambil minum susu kayak dikasih sama suster aku suster apa namanya susu sambil gak dapet susu terus aku pegang sisir kecil aku giniin sisir aku terus bener-bener dari awal aku nonton Dora sampai habis, sampai selesai aku beli-beli kayak gitu sampai bener-bener poni aku lecian pol sampai kayak gitu bener-bener seduru tuh kayak gitu terus kayak itu langsung bener-bener tiap hari aku secindah itu sama poni aku guys dulu makasih karena aku sekarang liat sekarang udah kayak udah tidak karuan sudah tidak mau bekerja sama poni ini aku pusing 2 jam nyisir rambut bahkan mungkin kalau bisa lebih-lebih aku bener-bener dulu tuh aku nyisir bener-bener pokoknya bener-bener nyisir terus nyisir terus sampai susah aku tuh bingung kayak kenapa kok ini anak bisa kayak gini gitu kan aku bener-bener kayak gitu gak tau juga kenapa itu memang bisa bikin aku jadi tidur kan dulu kan harus tidur siang gitu kan bisa buat seluncuran gak sih bisa sih aku yakin 100% kalian kalau menjadi lalat atau nyamuk ya terus hingga di poni aku kalian bisa seluncuran guys dulu itu bener-bener kayak licin pol nyamuknya keselio iya si gen berapa aku gen 10 seng berarti sambil nonton Dora cinyis di poni mungkin kan aku juga termotivasi dengan Dora yang poninya itu anti badai ya kayaknya dia kan di ceritanya dia harus melewati sungai melewati lembah melewati gunung melewati rintangan yang sangat sulit yang semua rintangan yang sangat sulit yang ada di dunia ini dia harus melewati tapi poni dia tidak berkutik setipik pun kayak dia bener-bener stay poni gitu aku pikir oke harus kayak Dora gimana pun caranya poninya anti badai bener-bener apapun maksudnya kan dia ceritanya adventurous gitu ya dia ada dimanapun dia bisa maksudnya kayak dia selalu selalu apa menghadapi banyak rintangan gitu yang sangat sulit apalagi dia di hutan ya guys maksudnya kayak itu pasti banyak badai banyak apa hujan tapi kayak poni dia stay gitu selamat menikmati selamat menikmati penodora dulu kalau kalian tahu dulu tuh ada kayak saingan gitu ya dulu tuh terkenal banget namanya karakter kartun mini tapi dia gak ada filmnya sih sebenarnya oh kalau mau yang ini banget yang sekarang filmnya juga strawberry shortcake dulu aku juga banget suka banget bener-bener suka itu sama strawberry shortcake kayak lucu banget strawberry shortcake aku sampe punya dulu tuh kan ada banyak dulu kan masih pake kaset ya masih pake DVD dulu tuh aku punya semua videonya kayak semua kasetnya kayak dulu tuh dia punya banyak strawberry shortcake tuh banyak kayak episode gitu kan terus aku punya semua aku nontonin nah itu tuh saingan berat tuh antara dora dan strawberry kayak aku gak bisa milih kayak yang mana ya yang lebih kayak yang aku suka kayak dora sama strawberry shortcake tuh sama-sama aku suka sama-sama sama aku kayak OMG aku fans banget sama dora dan strawberry shortcake makasih kasetria dulu power ranger katanya dulu power ranger ya terima kasih ke anak menonton dora versi live actionnya enggak kalau dora versi live actionnya waktu itu pernah ada kan tapi mau nonton sih belum sempet mungkin tuatu hari ketika aku sedang gabut terus kayak oke aku akan menonton dora live action secara online ya nanti aku kabarin kalian guys tapi ya kalau misalkan nih aku lagi lagi hair styling gitu kalian paling suka rambut aku tuh digerai kayak gini terus lurus atau digerai di curly atau digerai tapi setengahnya di kuncir atau di kuncir semua atau di cepol atau apakah kalian suka aku tuh kayak gimana lurus lurus berarti di setengah kuncir oke digerai lurus cepol di cepak cepak tuh gimana guys sebenarnya lurus lurus lucu kalau gak lurus curly aja bondol tanpa poni tanpa poni itu maksudnya kayak rambutnya lurus atau keriting atau kulis cepmek bondol di cepol lagi boy wolf cut wolf cut menarik mendingan hime cut gak sih guys yang ini makasih ke varel makasih ke rafael mohark mohark makasih ke varel ini ada yang bilang pake eye styling rambut oh berarti ini ya mandiri ya jadi dia perlu menanyakan bertanya kepada menanyakan opini gitu kayak langsung aja cek di AI styling liat liat poni aku si 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 kenapa poninya penang gak apa tuh maksudnya terima kasih kak risiat di styling kayak pas mid and grade yang kemarin itu pas kapan mid and grade tuh banyak ya sayang pas mid and grade bener-bener terakhir yang di Surabaya atau pas mid and grade di tour atau mid and grade yang di Smesko mana guys? atau yang di teater tuh dulu sempet pernah ini pernah mid and grade pertama kali di teater aku nyet banget dulu waktu itu Surabaya itu aku coba boleh-boleh pake poni terus aku di curly doang tau guys terus pake pita 2 disini kayak Anya Anya-Anya kayak nyamun pitanya oh dia ini kayak bulet-bulet gitu ya lucu banget ya itu apa sih namanya? itu apa ya namanya? cuma Anya doang yang punya tanduk kita digi kita baca biar lebih ini kayak pang kayak pang apa tuh? kowe tau tuh makasih kak Altiza makasih kawan kan aku ID and live bareng yang Gracie kan terus aku tuh juga baru pertama kali ID and live terus kemarin tuh main kan main program temen main terus kemarin tuh main apa kayak tebak profesi gitu kan terus tuh kayak sumpah bingung banget ya tebak profesi kayak gak sebingung itu sih tapi cuman gimana ya cuman gimana ya kemarin kayak apa ya kalo misalkan oh aku tuh ditanya tukang apa ya oh tukang ini lap lap bangunan apa sih pokoknya dia lap kaca di bangunan gitu loh terus aku tuh bingung banget kayak itu apa ya aku tuh tau ada visualnya di otak aku tapi aku gak tau itu namanya apa profesinya gitu loh iya pembersih kaca gedung bener banget aku kayak aku bingung banget aku tuh tau ada visualisasinya di otak aku tapi kayak aku gak bisa iniin kayak apa ya ini apa ya gitu loh sebutnya aku tuh gak ngerti jago ya di bingo pertama wey kemarin juga main bingo setelah main tempat tebakan profesi terus aku menang bingo bingo udah lama banget sih gak main bingo itu kayaknya karena Gracie gak ngerti cara main bingo dia bilang soalnya dia baru pertama kali main bingo kan oke ya ampun Gracie aku sudah setuah itukah sampai aku kayak aku kayak udah sering banget main bingo terus kayak dia baru pertama kali main bingo aku kayak itu main tentang ketua atau gimana karena ada zaman sekarang jangan-jangan gak ada yang tau main bingo apa mereka taunya main ini main instagram tiktok aduh perbedaan jaman yang sangat dapat dirasakan ya bun iya sekarang kayak main ML wall away mi oke ya ada zaman sih iya kali ya dulu tuh aku waktu eh apa namanya dulu tuh aku waktu jaman sekarang anak-anak mainnya ML Clash Royale Clash Royale bener kan terus ini apa namanya Valorant FF COD pokoknya gitu-gitulah pokoknya sekarang semuanya PC game atau enggak mobile game kalau dulu ya dulu tuh aku mainnya Zuma atau Zuma gak Zuma yang petak-petakannya kayak marble terus kalian ya Zuma pokoknya itu seru banget dulu tuh bener-bener happy main Zuma nya bener-bener happy terus The Sims dulu dulu tuh bener-bener terkenalnya The Sims sekarang kan udah gak tau terkenal ya pokoknya The Sims dulu terkenal banget terus Sally Salon Sally Spa ya kayak bener-bener dulu tuh ada apa ya pokoknya kayak dinner dash dinner dash dulu tuh terkenal banget dinner dash ya ampun ya gitu kan oh my god perbedaan zaman yang dapat sangat dirasakan makasih makasih karavel gitu kan feeding frenzy bener banget feeding frenzy ampun tentu kan apa plan versus zombie juga cuman plan versus zombie tuh udah waktu udah gak setua itu sih kayaknya game PC Windows 7 bener banget dulu tuh kayak semuanya pake Windows 7 dulu di sekolah juga kayak gitu dulu di sekolah ini tau gak sih kalian aku lupa namanya apa jadi dulu tuh waktu masih SD kalau misalkan ada aku tuh udah pelajaran komputer gitu nah itu pelajaran komputer ada pelajaran yang disenangi sama semua murid karena ya main komputer gitu kan pelajaran komputer 2 jam lagi enak banget terus dulu tuh kayak ambil nilainya dengan cara ini tau gak sih kayak misalkan kayak ada pesawat-pesawat tuh dia kayak mau jatuh ke bawah gitu tapi kayak sebelum dia jatuh ke bawah dia tuh kayak ada tulisan-tulisan nah kita tuh harus secepat mungkin nulis tulisan itu sebelum dia jatuh gitu kalau udah kebaikan jatuh ya kita kalah gitu tapi aku lupa namanya apa iya game ngetik gitu loh latihan ngetik sepuluh jari juga iya dulu ya ampun bener-bener makasih karena file oh buat melatih typing iya bener buat melatih typing makasih ke Satria hey deh hey deh aku gak pernah main sih jadi aku gak gitu tau ya dread out kok aku tuh tau ya game dread out dia itu apa ya sumpah dulu tuh aku tau banget dread out itu tuh terkenal banget itu kayak game horror gitu gak sih dulu punya Indonesia gak sih yang bikin orang Indo iya sih game Indo tuh kan bener horror Indonesia bener tuh kan iya yang di sekolah itu kan yang di sekolah ini tuh ketawa banget itu cita anak SMA iya bener dread out tuh dulu aku nontonin siapa gitu pokoknya youtuber ada yang kayak bikin main-main game dread out gitu terus dulu aku sering nontonin dulu tuh aku sering lumayan sering nontonin orang main PC gitu loh kayak PewDiePie and the gang terus kayak seru tapi paling seru emang kalau main horror gitu karena biasanya reaksinya kocak-kocak kan reaksinya lucu-lucu gitu dari youtuber-youtuber kayak kagetnya atau apa itu tuh ada game kayak Silent Hill Resident Evil wah pokoknya kaget-kagetin insidious ada gaya pokoknya bener-bener kaget-kagetin tuh iya banyak jam scare ih dread out tuh lumayan serem tau saya ingat aku aku gak pernah mainin sih cuman aku suka nontonin di youtube gitu lumayan serem itu GTA San Andreas Outlast eh Outlast kayaknya aku juga tau deh amnesia amnesia gak tau sih itu game apa tuh Geometry Dash Ninja Saga bener Ninja Saga dulu juga terkenal banget abone 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 Pernah main Minecraft kayak pernah, dulu pernah main Minecraft, sempet download, terus pernah main beberapa kali Tapi aku kurang ini ya, oh iya dulu terkenal banget Minecraft, kenapa ya Tapi aku kurang terlalu suka sih sama Minecraft, aku lebih suka yang action-action gitu, kayak Valo COD, jadi aku kalau Minecraft lebih ke game santai gitu kan Hogwarts Legacy aku main tuh kemaren Tunggu guys kalian, Hogwarts Legacy Bojek mana? Bojek di luar guys Lagi gak tau lah dia ngapain Biasalah Sekarang main game apa? Sekarang lagi suka ini sih, Hogwarts Legacy, karena itu sebenernya baru download, jadi baru mainin Oke 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 So, game-game jantri apa sih? Game tuh aku suka yang action sih, suka yang lebih kayak, oke udah tau nih mau ngapain gitu loh Iya Eh, saya orangnya suka banget dengan kepastian nih guys, jadi kayak harus tau juga kalau game pun juga harus tau kayak, oke ini mau ngapain nih gamenya gitu Tuh House Flipper itu tak apa Makasih kenal-kenal Nael Oke Oke, aku akan bacain podium, yes Yang ke sepuluh Ada ke Iki Semua ada ke Tito Lapan ada ke Anam Tujuh ada ke Fatur Enam ada ke Pandu Lima ada ke Varel Empat ada ke Auges Tiga ada ke Rafael Dua ada ke Satria Ada ke Yon Ke Vronil Mantap, keren Terima kasih sepuluhnya kita ketemu lagi Makasih ya Bye-bye Dadah Dadah